Halo saudara-saudara dan teman-teman semua Selamat jumpa dengan Demon Channel Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang tanaman bayam Bayam adalah pembuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya Sebagai sayuran hijau Pembuhan ini sering ditanam di pinggir-pinggir rumah Di sawah atau di kebun Yang ditanam adalah buahnya yang seperti ini yang sudah kering Bila jatuh bijinya akan tumbuh sendiri di bawahnya Dan setelah tumbuh beberapa banyak lalu dicapur dan ditanam di tempat yang disiapkan untuk menanam bayam Dengan menanamnya di pangkalnya Ini bunga bayam Yang sudah tua Keluar bunganya Ini adalah daun-daunnya Karena yang daun bayam itu dari yang muda sampai yang tua Ini baik untuk dikonsumsi Tidak usah memilih yang muda saja Hanya dibuang pada pangkal pohonnya yang paling bawah karena keras dan kotor Sudara-sudara bayam bisa dimasak untuk dibikin kurat dengan kelapa Juga bisa disayur geneng Juga bisa dibuat Tawih tegel Ini adalah bayam yang merah Bayam yang merah itu Banyak cabangnya dan daunnya lebih kecil Kalau yang bayam hijau seperti ini Ada tumbuh Batangnya satu Dan tangkainya hanya bertangkai itu saja Dan daunnya lebih lebar Dan lebih hijau Kalau yang bayam yang merah batangnya seperti ini Bisa merayap lebar Sekian Terima kasih Sampai jumpa